Baik, Bapak-Ibu, terima kasih kepada Bapak-Doktor Haji Dedy sudah mendapatkan pemoparan yang sangat luar biasa bagi kami semua. Untuk selanjutnya, ada dua pertanyaan. Ini Bapak, yang pertama itu, ini dari Mas Rulhuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, saya ada pertanyaan bahwa pada kenyataannya, saat ini khususnya pada bidang akuntansi, dunia pendidikan akuntansi Indonesia terjajah oleh pemikiran Barat. Penyebab utamanya adalah kemiskinan, mohon tanggapannya maturnuun. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, yang kedua adalah, maaf sebelumnya, apakah yang, apa yang tertampilkan dari contoh video materi dialog antara Bimah dan Dewa Ruci adalah bentuk penjajahan dari pemikiran India, dan menurut saya itu bukan asli dari Nusantara Indonesia, mohon tanggapannya. Kemudian ada yang ketiga, sebagaimana Islam, innamal amalubin niat, aksiologi ilmu bukan apa? Aksiologi ilmu buat apa? Kalau cuma untuk sukses, gelar, kekayaan, atau secara ilmuannya, hanya untuk menjelaskan, memprediksi, memahami, dan membebaskan realitas yang tidak sesuai dengan tujuan paradigma Nusantara, komentar dan apresisiannya saja, ini bukan pertanyaan, tapi mungkin bisa diekspresikan pada tujuan paradigma Nusantara. Kemudian, itu tadi bukan pertanyaan, apresiasi. Pertanyaan ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihin bertanya, Bapak, bagaimana menerapkan paradigma Nusantara ke dalam bidang akuntansi? Baik, ada tiga pertanyaan, Bapak. Silakan. Untuk waktu dan tempat, silakan. Iya. Tadi ada yang, yang raise hand itu apa, mana dulu? Atau saya jawab dulu ya, yang tadi yang pertama. Bunggu, raise hand ada, Pak. Baik, silakan. Untuk yang raise hand, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijin off-camp, Pak, ya. Misalnya, izin off-camp, Pak. Baik, silakan, Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Henra. Menarik apa yang dipaparkan oleh Pak Aji Dedy Mulawarman terkait dengan paradigma Nusantara. Saya langsung kepada inti, Pak. Menarik tadi terkait dengan nyuluk linglung itu, di mana intinya adalah kearifan dari Kanjeng Sunan, Kalijogo, dengan Rumekso, Ingeni. Dan pertanyaan saya, dalam konteks paradigma Nusantara itu, apakah hanya dalam konteks nyuluk linglung itu yang ada pada Kanjeng Sunan, Kalijaga. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, menuju kepada metodologi Nusantara, di mana tadi disebut ada kaida utama, menuju kepada saintifik metode. Nah, rata-rata kan kisah-kisah Nusantara itu berbau mistis, Pak. Banyak dalam bentuk cerita, terus legenda gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara mengilmiahkan? Nah, setelah mengilmiahkan secara sederhana, di mana publik bisa percaya gitu. Antara legenda, mitos, mistis, kemudian kita mau logikakan dalam bentuk ilmiah. Berbeda kan dengan Haji Umar Said Cokro Aminoto, kehidupannya berada pada pasca kemerdekaan. Tetapi ketika kita berbicara kehidupan para wali seumah misalnya, itu kan peratau merdekaan, Pak. Itu yang menjadi pertanyaan yang terpenting. Khususnya tadi terkait dengan, ini pernyataan, Pak. Terkait dengan Rumek So Ingeni, itu kan semacam kidung yang nuangsanya doa. Tadi masih ada lanjutannya sebenarnya dengan menyebut 21 nabi dan sahabat Rasulullah, di mana salah satu doanya itu kan menyebut Nabi Sis, di mana Nabi Sis adalah otakku, misalnya. Nah, ketika kita konstruksikan dalam keilmuan, bukan hanya dalam konteks akutansi. Dalam perspektif banyak keilmuan, kita bisa mentransformasikan dalam konteks kekinian. Nah, dari pernyataan ini, pertanyaan saya lagi, Pak, gimana cara mentransformasikan dalam konteks kekinian supaya tidak ada nuansa-nuansa mistisnya. Demikian, Pak Haji Dedy. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Baik, terima kasih, Pak Haji Dedy. Terus pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Ya, saya kira malah mistik. Suasana mistis itu yang lebih penting. Karena kalau kita masih terkonstruksi, tadi itu yang saya sebutkan, ketika kita terkonstruksi, untuk logi-epistiologi dan aksiologi barat, maka sebenarnya yang rasional yang bisa digunakan. Makanya ketika LGBT itu rasional, ya sudah, kita LGBT saja. Tapi ketika kita menjadi orang suci, orang baik, kemudian ngelakoni dengan ekspresi-ekspresi banyak hal, selamatan dan lain-lain. Kemudian, sebenarnya Islam itu mistis. Islam itu laku tirakat yang kuasa 30 hari itu untuk apa. Itu mistis. Tapi itu dianggap tidak rasional, tidak epistemik, makanya dia tidak perlu. Dan itu tidak saintifik. Makanya memang ketika kita masih menggunakan kacamata filsafat barat, maka segala hal yang bersifat religius, spiritual, bisa jadi terpatahkan tanpa reserva juga. Sudah, harus dihilangkan. Makanya kemudian ilmu-ilmu barat, ilmu-ilmu Islam ketika bertemu dengan barat, dia akan menjadi rasional. Barat yang apa, Islam yang rasional ya. Ya sekarang ini kita adalah Islam yang rasional. Maka ketika bicara tentang kemiskinan, ini juga tadi ada yang bicara tentang kemiskinan. Bagaimana kalau masalah kemiskinan? Ketika kemiskinan itu dianggap sebagai representasi kemunduran masyarakat, masyarakat, padahal masyarakat sendiri bisa jadi mereka bahagia. Tapi dalam konteks BPS, konteks angka, konteks APBN, konteks akutansi, dia dalam manusia yang terpinggirkan. Padahal kalau kita bicara, Nabi saja harus meninggalkan seluruh kekayaannya di Mekah dan pindah ke Madinah tanpa apa-apa. Tapi dengan begitu, maka semua kekuatan menjadi terpusat pada jati diri. Kalau dalam istilah sunan Kali Jawa Tariya, Kali Jawa Kretiya, itulah yang disebut dengan ilmu kasampurnan itu. Harus membebaskan diri dari kepentingan. Kepentingan itu kuasa, kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, kepentingan nafsu, sahwat. Semua kepentingan. Maka kepentingan harus dibunuh. Karena itu adalah kepentingan dunia. Nah, dalam akutansi gimana kalau misalnya itu bisa diterjemahkan? Ya, kalau begitu dalam misalnya dalam akutansi, ya ketika laporan laba rugi itu orientasinya adalah income, laba semata-mata, meningkatkan, memaksimasi laba, maka kita harus melacak. Oh, kalau gitu itu teori apa ya? Income konsep ya. Income konsep itu menggunakan revenue managed expense sama dengan income. Maka beban itu harus dikurangi sebesar-besarnya untuk mendapatkan keuntungan karena penerimaan kita enggak boleh diberikan kepada siapapun. Maka zakat itu menjadi beban. Kalau memang zakat-beban ya, dinolkan saja zakat. Terus gimana kalau begitu? Ya jangan dipakai. Laporan laba rugi itu. Ya bikin saja laparan pengganti, laparan laba rugi yang berorientasi pada tadi. Kalau saya tadi menyebutkan ada dua, bebaskan diri dari dunia kuasa, kepentingan. Artinya itu nanti, artinya bisa digunakan untuk memotret konstruksi baru akutansi yang seperti apa. Akutansi yang income konsep yang seperti apa. Income konsep itu adalah income falah. Itu keuntungan hanya untuk Tuhan yang terbanyak. Sedangkan untuk manusia selama itu untuk kepentingan kesejahteraan bersama, maka dia menjadi benar. Tapi kalau kesejahteraan hanya untuk dirinya, ya salah. Makanya kan kita terkonstruksi oleh siapa dulu ini ilmunya. Kalau ilmunya pakai ilmu barat, ya kita terkonstruksi. Bagi saya, Wali Songo itu bukan legenda. Kalau pernah baca buku Agus Sunyoto, semua itu ada kitab dan semua ada hasil-hasil riset, baik itu temuan dari riset-riset tulisan-tulisan dari Cina, tulisan-tulisan dari Timur Tengah, Marco Polo, dan lain-lain yang menyebutkan bahwa Wali Songo itu ada. Dan Wali Songo itu misalnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu Raden Rahmat. Raden Rahmat itu anak cucunya dari Bupati Wilwatikta. Anaknya Bupati Wilwatikta. Wilwatikta di mana? Pasuruan. Di Tuban, sorry ya. Di Tuban. Dan itu ada orangnya. Dan kemudian ketika membentuk Kerajaan Demak, Demak itu ada. Dan siapa yang membentuk Kerajaan Demak setelah pasta Kerajaan Majapahit, Raja terakhir yang diislamkan oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Ampel, kemudian beliau malah mendirik. Muncullah Kerajaan Demak itu. Kerajaan Demak ada. Dan Kerajaan Demak itu nanti kalau dirulut lagi, itu ternyata adalah mataran lama yang nanti akan muncul menjadi cara berpikir Kesultanan Jogja. Kesultanan Jogja itu sekarang adalah anak cucu dari Terah C.S.T. Jenar malah sebenarnya. Bukan Sunan Giri. Makanya ajaran-ajaran Kesultanan Jogja itu sangat-sangat makribat. Itu sih, kalau kita hanya melihat dari kacamata barat, maka wali sama bisa jadi delete, dihapus. Tapi kalau kita melacak, wongkuburannya aja ada, sisa-sisa peninggalannya ada, ajaran-ajarannya juga masih ada, bahkan suruh linglung itu adalah kitab yang digulung sampai ke turunan ke-14, baru bisa dibuka suruh linglung itu. Itu ada, tulisannya ada, dan masih bisa dilacak keberadaannya. Ini hanya masalah curiosity, kecerdasan kita, termasuk pembelaan kita terhadap kenusantaraan. Kalau pembelaannya kita adalah pembelaan yang bersifat barat sentris, yang rasionalis sejati, semua pemikiran yang orientasinya adalah bukan hanya yang rasional, akan tertolak semua. Itu yang disini, para berpikir. Mohon maaf, waktunya bisa di-5 menit lagi, kita akan masuk waktu surat. Kemudian terakhir pertanyaan, penjajahan dari pemikiran India, dan menurut saya itu budaya. Makanya karena penjajahan dari pemikiran India itu dikonversi, sama seperti ilil-ilir itu kan juga adalah bagian dari dakwah kultural wali songel ketika Islam masih belum bisa diberima secara. Kalau miskin itu dianggap sebagai kesalahan, karena kita cara mengukur kemiskinannya yang keliru mungkin. Penelaristensis itu sudah pernah meriset sampai ke desa-desa jauh. Itu yang namanya tukang-tukang di mana? Kalau tukang-tukang di Kabupaten Malang itu, di desa-desa itu dicadat sebagai orang miskin. Karena rumahnya jelek. Tapi setelah dilacak, sebelah rumahnya yang jelek itu adalah masjid dan mushollah yang mewah. Ditanya sama petugas BNU, bukan petugas, oleh kita. Penelaristensis itu. Itu kenapa kok banyak? Satu RT itu banyak masjid, banyak mushollah. Ditanya, itu siapa yang bikin mushollah itu? Ya kami, pokoknya yang sebelah rumah sejelek itu, sebelahnya mushollah yang mewah, itu adalah kami yang mewakafkannya untuk. Dari mana duitnya? Duit kita itu ya itu duitnya untuk surga, untuk Tuhan. Tidak bisa dideteksi oleh BPS. Nah itu kelemahan-kelemahan mendasar cara berbeda. BPS, yang statistik, yang konvensional, yang rasionalis tadi. Itu saja sih sebenarnya. Jadi kalau mau, apakah bisa, apakah hanya Sunan Kali yang berorientasi pada apa? Suluk lingkung dan Dewa Ruci. Bisa, enggak. Mahasiswa saya, S3 sekarang akan memotret pondok pesantren itu dengan pemikiran Sunan Kali Jogo berbasis lagu lir-lir. Bisa enggak? Bisa, selama kita membebaskan diri dari cara berpikir scientific method study yang sangat barat scientific. Saya kira itu sih, moga-moga kita, ya ini pemanasan nih sebenarnya. Dua hari lagi nanti itu sudah ada teknis-teknis metodologi sendiri. Kalau saya mencoba untuk mengajak Bapak-Ibu, ini loh sebenarnya dari cara berpikir pandangan dunia yang besar, kalau dikeruncukan dalam bentuk paradigma, bagaimana kaedah-kaedah, kemudian turunkan dalam metodologi. Prinsipnya adalah metodologi paradigma yang Nusantara itu selalu dia berorientasi jati diri Nusantara. Orientasinya adalah keadilan dan religiositas. Realitas itu tidak hanya yang material. Kalau kemiskinan dilihat hanya material, ya kita terjebak di situ. Dan kemudian relasi antara religiositas dan kebudayaan. Ini adalah bangunan paradigmatik. Bentuk metodologinya saya kasih contoh tadi. Bagaimana itu turunkan dalam perspektif teknis akutansi, teknis ekonomi, teknis management, teknis sosial, teknis agama, macam-macam serumpun ilmu silahkan saja. Dua hari yang akan datang, kita akan bertemu lagi di paradigma Nusantara. Sesi contoh-contoh metodologi. Saya kira itu sih. Terima kasih. Mohon maaf, semoga tidak puas. Kalau tidak puas, dua hari lagi pasti ikut lagi. Baik, terima kasih Bapak Dr. Aji Mulawarman atas penjelasannya yang komprehensif. Untuk pertanyaan terakhir mengenai kaedah-kaedah yang secara sadar dipilih dalam suatu paradigma berasumsi keterbatasan memenuhi sebuah kaedah tersebut, mungkin bisa ditanyakan lagi pada beberapa hari ke depan. Karena ini masih berjalan terus untuk paradenya. Sebagai kesimpulan, Bapak-Ibu sekalian, Bapak Aji Dedi tadi sudah menyampaikan bahwa kita harus membebaskan diri dari trilogi filsafat ilmu barat. Dan bagaimana caranya kita merumuskan kaedah-kaedah metodologi. Tujuannya tidak lain adalah menjadi manusia yang sempurna, yakni manusia inkon kamil. Kaitannya dengan akuntansi adalah ilmu akuntansi Nusantara ini, di slide yang terakhir tadi disampaikan oleh beliau, bahwa ini adalah sains yang selalu hidup dalam ruang dan waktu, masa tanpa masa, dan dilalui dengan kepasrahan tanpa batas, ikhlas. Dan itulah kosong yang sejati menuju kesatuan kesucian. Nah itulah yang dimaksud dengan alif. Terima kasih Bapak Pemateri sudah memberikan tambahan ilmu kepada kita semua. Awasan yang sangat berharga bahwa bangsa kita memiliki segudang, bahkan seluas samudera untuk pengetahuan yang bisa nanti diturunkan ke dalam pengetahuan kita, khususnya dalam bidang ilmu akuntansi. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Panitia yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi moderator. Mohon maaf kepada para audiens jika ada salah-salah kata dari kami selama melaksanakan kegiatan ini. Akhir kata, kami mengucapkan Alhamdulillah atas pelaksanaan-pelaksanaan ini.